Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku kelas 2? Selamat bertemu kembali dengan PGRI Kabupaten Tulung Agung dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas Materi tema 2, Bermain di Lingkunganku Subtema 4, Bermain di Tempat Wisata Pembelajaran 4, Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2 Eksplorasi Bermain perosotan Anak-anak sedang bermain perosotan Mereka bergantian bermain perosotan Bagi yang sudah sampai di bawah, segera menepi agar tidak tertimpa temannya yang melaju turun dari atas Selesai bermain, mereka minum air dari botol yang mereka bawa Mereka bermain dengan gembira Kegiatan 1, Perhatikan gambar berikut dengan seksama Kalau sudah kalian perhatikan dan kalian pahami Sekarang ceritakan ciri-ciri benda yang ada pada gambar tersebut Saya lanjutkan mengerjakan soal-soal berikut ini Bacalah kembali teks bermain perosotan untuk menjawab soal nomor 1 dan 2 Nomor 1 Berdasarkan teks tersebut, benda yang bentuknya meski dipindahkan tempatnya adalah A. Perosotan dan air B. Air dan botol C. Perosotan dan botol Jawaban yang benar adalah C. Perosotan dan botol 2. Berdasarkan teks tersebut, wadah untuk menyimpan air minum adalah Titik-titik Wadah untuk menyimpan air minum Botol 3. Aji dan Koko bermain sepeda di taman Benda padat pada kalimat tersebut adalah Titik-titik Benda padatnya adalah Sepeda 5. Kelareng memiliki bentuk yang titik-titik meskipun diletakkan di berbagai tempat Memiliki bentuk yang tetap 5. Tulislah dua benda padat yang ada di tempat bermain Contohnya adalah Permainan perosotan Kemudian Apalagi Permainan tangga dari besi Kemudian Ayunan Dan sebagainya Lanjut Muatan SBDB KD 3.4 dan 4.4 Eksplorasi Membuat prakarya dari bahan alam Bahan alam adalah semua bahan yang berasal dari alam sekitar Membuat hiasan dari bahan alam dapat menggunakan kulit buah atau biji-bijian Kegiatan 2 Membuat hiasan bunga matahari Alat dan bahan Kertas Penggaris Lem Pensil Penghapus Bici jagung Kacang hijau Cara membuat 1. Gambar pola Nomor 1 Langkah awal membuat hiasan bunga matahari adalah Titik-titik A. Menempelkan biji pada kertas B. Mengeringkan kertas C. Menggambar pola di kertas Jawaban yang benar adalah C. Menggambar pola di kertas 2. Ranting dan daun kering merupakan hiasan dari bahan titik-titik Hiasan dari bahan alam 3. Lem digunakan untuk titik-titik biji-bijian pada kertas Untuk menempel biji-bijian pada kertas 4. Biji yang digunakan membuat karya harus dalam keadaan titik-titik Harus dalam keadaan kering Apakah yang dimaksud bahan dari alam Bahan alam adalah bahan-bahan yang dapat kita peroleh dari alam Tadi 3.4 dan 4.4 Eksplorasi Agam mencoba naik 2 perosotan Sambil naik tangga Agam menghitung semua anak tangga yang ia naiki Banyak semua anak tangga pada 2 perosotan adalah 12 Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga? 12 dibagi 2 sama dengan 6 Jadi pada perosotan ada 6 anak tangga Kegiatan 3 1. Agam mempunyai 30 bola warna-warni Bola tersebut dimasukkan ke dalam 5 kantong Berapa banyak bola dalam tiap kantong? Tuliskan kalimat matematikanya dan hitunglah Banyak bola dalam tiap kantong adalah 30 dibagi 5 sama dengan 6 Soal nomor 2 45 dibagi 5 dibagi 3 sama dengan titik-titik Dibagi titik-titik sama dengan titik-titik Kita kerjakan dulu 45 dibagi 5 Hasilnya adalah 9 9 dibagi 3 sama dengan 3 Nomor 1 Ayu sudah mengumpulkan 30 biji-bijian yang terjatuh dari taman kota Biji tersebut terdiri dari biji saga dan biji pinus yang sama banyak Biji tersebut akan digunakan menghias 3 kartu ucapan Banyak biji saga pada masing-masing kartu ucapan adalah A. 30 dibagi 2 dibagi 3 sama dengan 15 15 dibagi 3 sama dengan 5 B. 30 dibagi 2 dibagi 3 sama dengan 15 Dibagi 3 sama dengan 20 C. 30 dibagi 2 dibagi 3 sama dengan 15 Dibagi 3 sama dengan 10 Jawaban yang benar adalah A Nomor 2 35 dibagi 7 dibagi 5 sama dengan 35 dibagi 7 hasilnya 5 5 dibagi 5 sama dengan 1 3 48 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan 6 Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3 4 Hasil dari perbandingan 75 dibagi 3 dibagi 5 adalah titik-titik 75 dibagi 3 hasilnya adalah 25 25 dibagi 5 sama dengan 5 Nomor 5 Ada 6 kolam bola di taman kota Petugas menambahkan 60 buah bola Setiap kolam di taman kota Setiap kolam mendapatkan bola yang sama Berapakah bola yang ditambahkan pada tiap kolam bola Yang ditambahkan adalah 60 dibagi 6 Sama dengan 10 Demikian tadi materi pembelajaran 4 Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh